Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama di Ceper ya Semoga sehat semua Oke ini yang kemarin Udah kita Ceperin Pake EPR standar Ini minta ganti ke Perfutura Yang depan gak kita ganggu Yang depan udah kita Ceperin Pake EPR standar juga Ini tinggal kita ganti Perfutura belakang ya Ini tinggal yang bagian belakang aja Oke kita lihat hasilnya nanti Jadi konsep yang seperti ini Kemarin udah di Ceperin Pake EPR standar Kita Cepit pernya Tapi kesannya bagian belakang Agak kaku ya Jadi kalau misalnya muatan 4 orang Di belakang terasa panting Jadi maksud dan tujuan beliau Minta Ceper nyaman Kita ganti dengan Perfutura dan Sokfutura ya Bagian belakang Tadinya depan Dua jari Yang belakang Tiga jari Kesat Ini dia Per yang lamanya Sudah kita claim Tapi Kenyamanannya kurang ya Karena uliran ini Cuma 1, 2, 3 uliran aja Yang dapat Suspensi ya Kalau misalnya New Avanja Bisa kita claim Dua disini Satu disini Satu Kalau new Ini Avanja Avanja lama Jadi kita ganti Dengan Perfutura aja Jadi kemarin Konsumen juga Minta di claim Seperti ini Biar hemat biaya Ini kita ganti Ke Perfutura Bagian depan Jadinya ini terlalu Panjang Masih panjang Masih terlalu panjang ya Ini kita potong dulu Dua ulir Ini si hitungan Satu ulir Ini hitungan Satu ulir Dua ulir Jadi ini lebih lembut Mainnya Sama Nanti kita ganti Sokbreaker nya juga Biar gak lepas Pernya pada saat Tikungan patah Atau Pada saat naik Hidrolik Di dosmir Ini kita potong Dua ulir dulu Nanti kalau misalnya Masih kurang Baru kita potong lagi ya Ini mintanya Tiga jari Kesat Tiga jari Saya kesat Oke langsung aja Tanpa lama-lama Langsung kita potong Kiri kanan Turunin dulu Tidak up dulu Up Jadi karet ini Jangan sampai Lupa dipasang Atas bawah ya Ini untuk Pengaman Dari bunyi Lagi dong krak terus Dong krak Ini udah kita potong Dua ulir Masih tinggi Juga Jadi minta Potong Satu ulir lagi ya Ini masih tinggi juga Minta potong Satu ulir lagi Jadi kenapa Ini Gak bisa kita potong Sekalian Tiga ulir Harus potong Sampai Tiga kali Atau Dua Sampai Tiga kali Karena Dia menurut Ukuran Pelak Yang ini Ukuran pelak Ring Berapa Ring Ring 16 Sama Ring 17 Ring 18 Beda-beda Ukuran Band Juga Ukuran Band Ini Juga Harus Kita Cocokin Dulu Kesini Jadi Kalau Misalnya Udah Kita Pasang Jarak Fendernya Ini Baru Ketauan Berapa Ulir Yang Mau Kita Potong Jadi Jangan Langsung Ambil Tindakan Begitu Beli Langsung Potong Tiga Ulir Itu Salah Kalau Misalnya Udah Pasang Yang Baru Tetap Harus Potong Dulu Satu Ulir Tergantung Ukuran Band Dan Ukuran Velak Jangan Langsung Ambil Tindakan Potong Tiga Ulir Jadi Lihat Ukuran Band Ini Soknya Putera Jadi Ini Rawan Lepas Kalau Misalnya Nggak Kita Ganti Sok Karena Ini Udah Main Jadi Pada Saat Likungan Atau Pada Saat Kita Naik Hidrolik Pada Saat Dosmir Ini Bisa Jatuh Per Bisa Meleset Per Jatuh Per Jadi Kalau Misalnya Kita Ganti Yang Ke Putera Ini Kita Coba Pasang Bau Dulu Ini Kita Naik Ikan Lagi Nah Segini Aja Belum Dapat Ini Segini Aja Belum Dapat Baunya Minta Didongkrak Lagi Otomatis Kalau Misalnya Kita Dongkrak Per Ini Semakin Terjepit Semakin Padat Jadi Tidak Bakalan Jatuh Kalau Misalnya Ditikungan Ataupun Pada Saat Masuk Lobang Besar Oke Jadi Tinggal Kita Dongkrak Ini Sikit Lagi Nanti Tinggal Kita Pasang Bau Jadi Bos Ini Bos Karet Kalau Putera Bos Karet Karet Kaini Jangan Langsung Dimasukin Bau Nanti Disini Ambil Bos Yang Lama Bos Besi Yang Sob Yang Lama Cari Bos Bos Yang Bekas Masukin Ke Lobang Tengah Ini Baru Masukin Kesini Kalau Tidak Dipasang Bos Ini Cepat Habis Atau Cepat Pecah Karet Ini Seperti Ini Jadi Ini Kita Pakai Sok Putera Bagian Belakang Juga Lebih Pendek Daripada Sok Standar Panjang Jadi Nanti Setelah Pemasangan Keduanya Baru Kita Tes Cepernya Oke Ini Dia Perbandingan Sok Lama Sama Sok Futura Ini Lebih Panjang Sok Yang Lama Ini Bos Ini Yang Saya Bilang Tadi Bos Yang Di Sok Yang Lama Ini Sok Kebetulan Darus Busa Juga Sudah Bocor Juga Sok Makanya Kita Ambil Bos Ini Kalau Misalnya Sok Masih Bagus Kita Harus Cari Sok Sok Yang Bekas Sok Yang Bekas Baru Kita Ambil Bos Ini Bos Tengah Ini Bagian Bawah Masukkan Kemari Nanti Ini Tinggal Kita Masukkan Kemari Biar Enggak Cepat Pecah Bos Yang Ini Bos Yang Untuk Sok Futuranya Oke Langsung Sekarang Kita Pasang Nah Seperti Ini Memang Masuk Dia Punya Enggak Usah Diganggu Yang Bagian Atas Yang Bagian Bawah Ini Bos Bos Besi Tinggal Masukkan Kemari Ini Agak Kesat Jadi Harus Kita Paksa Sikit Paksa Sikit Masuknya Padat Sekali Masih Oke Dah Siap Kita Pasang Ini Per Padat Gak Ada Goyang Goyang Ini Dah Habis Kita Turun Dongkrak Ini Dah Ketahan Dah Habis Turun Sok Jadi Per Enggak Tergeser Nanti Oke Langsung Aja Sekarang Kita Pasang Roda Oke Coba Kita Tes Suspensi Masih Main Setelah Tangan Digoyang Masih Main Suspensinya Kita Tes Bawa Jalan Dulu Baru Kita Lihat Kondisi Cepernya Nanti Oke Ini dia Hasil Hasil Cepernya Yang Depan Tetap Tiga Jari Yang Belakang Tiga Jari Ini Luar Biasa Lumbutnya Luar Biasa Jadi Ini Tiga Jari Tiga Jari Kesat Lumbutnya Seperti Enggak Kita Ceperin Seperti Mobil Standar Di Dalam Kita Bawa Seperti Mobil Standar Karena Pakai Per Per Futura Lebih Lembut Ini Dia Hasil Cepernya Jadi Buat Yang Tanya Kemarin Di Komentar Katanya Apa Enggak Patah Atau Membahayakan Enggak Insya Allah Enggak Belia Udah Pakai Tiga Bulan Insya Allah Mana Aman Aja Bisa Dilihat Di Upload Saya Sebelumnya Jadi Kemarin Udah Saya Upload Juga Tiga Bulan Yang Lalu Insya Allah Belia Udah Pakai Tiga Bulan Aman Aman Aja Ya Oke Sekian Terima Kasih Jangan Lupa Dukung Terus Channel Adi Ceper Dengan Cara Seperti Biasa Like Subscribe Video Saya Semoga Adi Ceper Lebih Berkembang Oke Sekian Terima Kasih